Saat bagaimana orang ini menghasilkan uang? Dia membuat dua gadis cantik menjadi mabuk. Lalu bawa mereka ke hotel. Saat gadis cantik itu hendak memasuki ruangan. Detik berikutnya, pria itu muncul lagi. Duduk di mobil, makan makanan panggang. Selamat malam. Oke bisa mulai menghasilkan uang. Dia berbaring di tempat tidur dan tidur. Itu benar, dia menghasilkan uang dengan tidur. Karena dia bisa membawa hal-hal dalam mimpi ke dunia nyata. Dalam mimpinya, dia pergi ke museum. Di dalamnya penuh dengan harta karun. Semua di sini jika dia ingin ambil. Semua bisa diangkut. Namun, selalu ada seseorang yang mengejarnya dalam mimpinya. Membuat dia harus pilih apa yang dia inginkan. Sebelum dibunuh. Teriakan mantra-nya. Aku sedang bermimpi, 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 bermimpi. Dan itu berdasarkan mimpi. Dia telah mencapai kebebasan finansial. Mengapa dia memiliki kemampuan ini? Harus berterima kasih kepada seorang bapak tua yang misterius. Beberapa hari yang lalu. Pada saat itu, lelaki ini masih seorang penulis skenario miskin yang bahkan tidak bisa membayar telur untuk makan. Karena sering mimpi buruk. Membuatnya terganggu mentalnya. Naskah tidak ditulis. Tidak bisa membayar sewa rumah. Pada akhirnya, pemiliknya menendangnya ke jalan. Dia tidak punya cara lain untuk pergi, jadi dia datang ke atap untuk mengakhiri semuanya. Tepat ketika dia akan melompat ke bawah. Hei, mau mencoba sepotong kue? Ini sangat menggoda. Bahkan kematian tidak bisa membuat hantu lapar. Baru makan kue. Pria ini baru menceritakan ke bapak tua tentang hidupnya. Begitu bapak itu mendengarnya, dia mengerti masalahnya. Ajari dia trik. Lain kali anda mengalami mimpi buruk, berteriaklah. Saya bermimpi. Malam itu, pria itu bermimpi bahwa dia sedang diburu. Dia tiba-tiba teringat kata-kata lelaki tua itu. Jadi berteriak keras. Saya bermimpi. Dia segera bangun. Dan senjata yang dia pegang di tangannya saat bermimpi juga dibawa ke dunia nyata olehnya. Tangdu segera menemukan ide bisnis. Bila ini segera dikenal sebagai harta karun. Dia berjalan-jalan di sekitar jalan antik. Benar-benar menebaknya. Semua orang di sini berjuang untuk membeli pisaunya. Akhirnya dia pergi ke pegadaian. Jual pisau seharga 2 ribu. Sejak saat itu, dia mulai mengubah hidupnya. Pria ini sedang memimpikannya mimpi yang indah. Dia pergi ke berangkas bank. Dia dengan gila memasukkan uang ke dalam tasnya. Perasaan itu benar-benar bahagia. Pada saat ini, di belakangnya muncul hantu mimpi. Tangdu tidak peduli dengan luka di tubuhnya. Buru-buru merangkak dan terus memasukkan uang ke dalam tasnya. Tidak lama kemudian 2 kantong penuh terisi. Menendang hantu mimpi itu pergi. Dua kantong uang secara otomatis terbang ke tangannya. Bagaimanapun itu ada dalam mimpinya, tidak peduli seberapa keren dia ingin menjadi. Tapi detik berikutnya. Anda mungkin bergoyang kepala ya. Karena dia benar-benar bisa membawa uang dari mimpi ke dunia nyata. Rahasia ini. Hanya teman dekatnya Atan yang tahu. Dia hanya perlu mimpi. Atan yang bantu untuk tukar duit. Satu persatu, setiap rantai emas dibawa ke dunia nyata. Sangat menyegarkan memang. Banyak jenis harta antik. Tidak bisa mendapatkannya. Ini memang berdasarkan mimpi untuk memenuhi mimpi menjadi miliarder kaya. Tangdu setelah menjadi kaya. Tidak lupakan dermawan yang menyelamatkan hidupnya. Pria tua misterius yang menjual roti bakar. Dia diam-diam meninggalkan tas penuh uang. Kedalam gerobak orang tua itu. Itulah berterima kasih dari dia buat bapak tua ini. Lebih keren lagi mengejar cewek. Langsung bawa koper penuh uang. Langsung bawa koper penuh uang. Saya ingin memberi pacarnya mobil balap. Hanya mengendarai mobil keluar dari mimpi. Juga tidak tahu di lantai berapa apartemennya. Bagaimana bisa mengendarai mobil ini? Ketika dia tidak punya uang. Dia tidak bisa tidur di malam hari, terutama celaka. Setelah punya uang. Dia punya banyak waktu dan melakukan segalanya dengan benar. Tulis skrip sesuka hati dan dapat menjual 200 ribu. Karena Atan ingin membantu mewujudkan impian Tangdu. Atan telah memberinya citra sebagai penulis skenario yang sedang naik daun dengan potensi besar. Langsung luncurkan 20 kategori. Tulis skrip sendiri dan buat menjadi film. Baru saja berinvestasi lebih dari 100 juta. Habiskan sedikit uang ini. Lalu apalagi? Atan berencana membantunya dengan proyek besar. Atas namanya Tangdu, untuk membangun menara Tangdu. Dan masukkan semua pengungsi dan bajak laut ke dalam menara itu. Makan dan minum benar-benar gratis. Pekerjaan pendidikan penuh. Saya sudah memikirkannya juga. Jika saya benar-benar tidak bisa, saya akan pergi. Namun, membawa item dari mimpi ke dunia nyata juga memiliki efek samping. Hari itu dia merasa tidak nyaman di tubuhnya. Dia berjalan ke depan kaca dan melihatnya. Ada dua bekas luka besar di tubuhnya. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dia bahkan tidak berani membiarkan pacar mengetahuinya. Jadi aku menyelinap keluar. Hasilnya hari Senin. Dia telah diculik. 100,000,000,000,000. Hanya saldo rekening bank yang memiliki 300 juta. Apa kerjaan kau sebenarnya? Tangdu diculik oleh Liliang. Atan membawa 10 juta untuk menebus orang. Tapi setelah melihat saldo di rekening bank Tangdu. Orang jahat ini berubah pikiran. Liliang memimpin dua mereka ke markas rahasia mereka. Begitu saya memasuki rumah, dia dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Seluruh lantai penuh dengan harta karun yang belum pernah dia lihat. Keluarkan yang mana aja. Bisa membuat seluruh dunia kaget. Liliang memiliki niat untuk membunuh dua orang ini. Dia ingin mengambil alih semua ini. Tepat saat ini, pacar Tangdu datang untuk menemukannya. Lalu ditangkap sama anak buah Liliang. Waktu yang tepat untuk bersihkan semuanya. Liliang memerintahkan untuk tidak melewatkan satu orang pun. Mereka bertiga mempertaruhkan hidup mereka untuk melawan. Tangdu ditikam dengan pisau. Dalam proses melarikan diri. Atan telah menahan dua musuh. Pada akhirnya mengorbankan dirinya sendiri. Tapi belum lari jauh. Akhirnya ditangkap juga. Pacarnya juga pingsan. Tangdu seperti anak ayam yang dibuang. Dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati. Sekarang semua gambar dalam mimpi perlahan muncul di kepala dia. Akhirnya dia pergi ke depan pacarnya. Di antara mereka berdua dipisahkan oleh dinding es. Dia tidak bisa menyentuh pacarnya. Pada saat ini seorang Tangdu jatuh ke kedalaman keputusasaan. Telah benar-benar menjadi iblis. Dia menjadi iblis. Terus memukul dinding es. Yang tak terduga adalah. Tembok di dunia nyata. Sama dihancurin. Saat tembok itu rusak. Iblis telah datang ke dunia nyata. Dia membunuh semua orang. Akhirnya mengakhiri hidup Tangdu. Pada waktu bersamaan. Semua harta yang diambil Tangdu dari mimpi. Semua telah menghilang. Apakah semua ini sudah berakhir? Tiba-tiba Tangdu terbangun di pinggir jalan. Dia kembali seperti pengemis. Ternyata semua ini hanya mimpi. Bangun dari mimpi, hidup harus terus berjalan. Dia kembali ke kehidupannya yang menyedihkan seperti sebelumnya. Masih makan roti dan tidak mampu membeli telurnya. Suatu hari, dia datang untuk membeli roti bakar. Orang tua itu melihatnya menyedihkan. Memberinya sekantong uang. Ketika dia melihat sekantong uang ini, Tangdu berdiri tercengang. Bukankah ini uang yang diam-diam dia berikan pada orang tua itu? Apakah dia masih dalam mimpi? Saya yakin sebagian besar orang setelah menonton film ini. Semua orang merasa film ini agak aneh. Tapi kita bisa berpikir dengan cara yang berbeda. Sebenarnya dari bagian di mana Tangdu melompat dari lantai. Tangdu benar-benar mati. Apa yang terjadi setelah itu hanyalah imajinasi dia. Bahkan ada mimpi dalam mimpi. Semuanya masuk akal untuk dijelaskan seperti itu. Lagi pula, dalam mimpi, apa yang tidak ada.